Segera download Quran dan Abur, tafsir dalam genggaman Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tempayan atau bejana atau gelas yang terbuat dari emas maupun perak. Ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan diharamkan. Saya tahu bahwa laki-laki boleh berhias dengan menggunakan cincin perak. Karena Rasulullah SAW pernah pakai cincin perak, asalnya Rasulullah SAW tidak pakai cincin. Tetapi ketika Rasulullah SAW ingin menulis surat kepada para raja-raja, maka disampaikan kepada Nabi bahwasannya mereka, orang-orang ajam, orang-orang non-Arab, mereka tidak menerima surat kecuali resmi. Dan resminya harus dengan menggunakan sampel cincin. Akhirnya Rasulullah SAW membuat cincin, tulisannya Muhammad Rasulullah. Kemudian beliau sampel setelah itu, Rasulullah SAW menggunakan cincin tersebut yang terbuat dari perak. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, cincin itu berpindah kepada Abu Bakar RA. Kemudian Abu Bakar RA meninggal dunia, cincin itu berpindah ke Umarul Khattab digunakan untuk sampel. Kemudian Umarul Khattab meninggal dunia, berpindah kepada Uthman bin Affan RA. Satu hari, Uthman bin Affan RA sedang berada di atas sebuah sumur Arif. Beliau goyang-goyang cincinnya, kata cincinnya jatuh ke dalam sumur tersebut. Akhirnya dicari-cari selama tiga hari, dikurah sumurnya tidak dapat. Tapi itulah asal-muasal kenapa Nabi SAW menggabat cincin. Sehingga memang ada persisian apakah memakai cincin sunnah atau tidak. Ya, karena para sahab meniru Nabi SAW pakai cincin. Namun, Zohid daripada kisah Nabi pakai cincin, SAW karena ada keperluan. Karena ada keperluan. Akan tetapi jika seorang memakai cincin, laki-laki dari perak tidak jadi masalah. Ada pun wanita, boleh pakai perak, boleh pakai emas, tidak mengapa. Untuk berhias tidak jadi masalah. Tetapi, dalam penggunaan emas dan perak, di luar daripada cincin, dari perhiasan ya, bagi wanita misalnya. Untuk hal seperti jadi piring, jadi bejana, jadi gelas, jadi sendok. Ini hukumnya haram. Hukumnya haram ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Jadilnya ini. Kuala Nabi SAW bersabda. La talbathul harira waladibaj. Janganlah memakai kain sutra yang titih maupun yang tebal. Wala takhrabu fi'ani atidah biwal kibbah. Janganlah minum di bejana yang terbuat dari emas maupun perak. Wala takkulu fisihafiha. Dan juga jangan makan dari piring atau nampan yang terbuat dari emas dan perak. Fa'innahalahum fi'dunya. Karena ini bagi orang-orang kafir, boleh. Mereka silakan menggunakan hal ini. Piring, gelas dari emas ataupun perak. Sendok dari emas pun perak. Kalau duitnya banyak mungkin pilot pakai perak. Kalau duitnya banyak ya. Wala kumfil akhirah. Ada pun bagi kalian di akhirah nanti. Ini di antara sebab pengharaman. Karena hal-hal ini diharamkan bagi kaum muslimi. Meskipun itu suatu keindahan. Meskipun suatu kebaikan. Namun hidup ini ada ujian, ada aturan. Yang bikin aturan Allah SWT. Dan di antara hikmah kata sebuah ulama. Bahwa tanya. Kalau orang kemudian sendoknya dari emas. Kemudian gelasnya dari emas. Maka itu bisa menimbulkan keampuhan. Bisa menimbulkan sombongan. Hidup terlalu taruh, terlalu berlebih-lebihan. Sehingga menimbulkan kesintaan kepada dunia berlebih-lebihan. Kalau dibuka pintu ini, orang akan berlomba-lomba. Mungkin bangga-banggaan. Mungkin sendok dari emas. Kalau duitnya lebih banyak, sendoknya lebih gede lagi pakai emas. Sehingga akhirnya, lama-lama timbul kesombongan, keampuhan. Dan semakin tenggelam dengan dunia. Maka diharamkan bagi kaum muslimin. Sebagaimana diharamkan bagi laki-laki untuk pakai kain sutra. Makanya, Allah SWT, dalam satu hadis, Jangan makan dari bejana emas dan perak. Jangan minum dari bejana emas dan perak. Jangan minum khamar. Jangan minum khamar. Dan jangan pakai kain sutra. Kata Nabi SAW, Kenapa? Karena khamar adalah minuman penghuni surga. Kemudian sutra adalah baju penghuni surga. Bejana emas dan perak adalah bejana dan emas bejana penghuni surga. Ini semua haram bagi kaum muslimin di dunia. Meskipun dibolehkan bagi orang-orang kafir. Maka barang siapa yang nekat untuk laki-laki memakai kain sutra. Atau laki-laki dan perempuan menggunakan bejana emas dan perak. Maka mereka telah bertasyabuh dengan orang-orang kafir. Ini salah satu sisi pengharaman. Rasulullah mengatakan ini untuk orang-orang kafir. Maka kita jangan niru mereka. Jangan niru, niru mereka. Kemudian, Dalil yang kedua yang menunjukkan bahwasannya, Menggunakan bejana emas dan perak adalah dosa besar. Kalau Rasulullah s.a.w bersabda, Semuanya siapa yang makan dan minum dari bejana emas ataupun perak, Emas dan perak, Semuanya dia telah mengejolakkan api dalam perutnya. Kadang-kadang dia makan api dalam perutnya, Sehingga apinya bergejolak di dalam perutnya. Ini jelas bahwasannya, Dia makan menggunakan bejana, Menggunakan sendok, Minum pakai menggunakan gelas, Cawan yang terbuat dari emas dan perak, Semuanya dia memasukkan api dalam perutnya. Ini dalil bahwasannya, Menggunakan benda-benda ini emas dan perak untuk bejana, Adalah dosa-dosa besar. Adalah dosa besar, Karena diancam dengan hukuman khusus, Azab yang khusus, Itu dia akan memasukkan api dalam perutnya, Bahkan apinya bergejolak dalam perutnya. Kemudian, Dalil ketiga yang menunjukkan akan haramnya ini, Nabi s.a.w bersabda, Siapa yang minum di bejana perak, Maka dia tidak akan minum dengan bejana tersebut di akhirat. Artinya, Ancaman tidak masuk surga, Karena yang minum menggunakan bejana perak dan emas di akhirat, Pemhuni surga. Ketika Nabi mengatakan, Dia tidak minum di akhirat dengan bejana perak, Berarti dia terhalang dari masuk surga. Ini tiga sisi pendalilan yang dibawakan oleh Imam Zahab Untuk menjelaskan bahwasannya, Makan dan minum dari bejana terbuat emas dan perak, Adalah dosa besar. Pertama, Rasulullah s.a.w mengatakan, Itu adalah, Boleh bagi orang kafir, Kita tidak boleh bertahsyapun orang kafir. Kedua, Rasulullah s.a.w mengatakan bahwasannya, Siapa yang mengkonsumsi menggunakan benda-benda tersebut, Maka dia telah mengkonsumsi api dalam perutnya, Dan bergejolak dalam perutnya. Yang ketiga, Bahwasannya, Kalau dia menggunakan bejana-benjana tersebut, Dia tidak akan menggunakannya di akhirat kelak. Dan ini, Ancaman tidak masuk surga. Baik, Dosa besar berikutnya, Al-Kabiratu, Al-Khamitatu wasifton. Dosa besar ke 65. Al-Jidal wal-Mira' Yaitu, Suka debat, Sama, Jidal, Mira' Sama, Mira' juga debat, Walla jadu, Sama ini juga, Bermusuhan, Debat dengan bermusuhan, Wa wukala'ul-Qubat, Wa wukala'ul-Qubat, Yaitu, Pengacara, Wukala'ul-Qubat, Maksudnya, Pengacara, Yaitu, Orang-orang yang, Mengirimkan wakilnya, Menuju ke, Ka'bi, Untuk, Mengurusi urusannya, Maksudnya, Pengacara, Pengacara yang tentunya, Pengacara yang membela, Kesalahan, Atau membela kebatilan. Baik, Ini diantara, Dosa besar, Kemudian, Alimam, Zahadir Rahimahulullah, Membawakan beberapa dalih, Karena, Bukanlah, Siri seorang muslim, Suka, Debat, Diskusi, Diskusinya, Angkat suara, Maunya menang sendiri, Itu bukan sifat seorang muslim, Seorang muslim, Berlapan dada, Menerima masukan, Kalau menyampaikan, Ya sudah, Menyampaikan orang hidayah, Di tangan Allah, Subhanahu wa ta'ala, Tidak usah, Ngototot, Tidak usah, Allah subhanahu wa ta'ala, Apalagi, Tujuannya, Hanyalah untuk menang, Senangnya, Debat-debat, Allah subhanahu wa ta'ala, Berfirman, Di antara manusia, Ada yang, Engkau kagum dengan perkataannya, Ini maksudnya, Allah mencerita dengan orang-orang munafik, Kalau ngomong, Menakjubkan, Kata-katanya teratur, Mungkin akademisi, Mungkin bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia, Apa namanya, Sesuai dengan, Kamu sebesar bahasa Indonesia, Maksudnya, Ngomongannya bagus ya, Sebabkan menggunakan istilah-istilah modern, Yang mungkin kita tidak tahu, Karena kita tidak pernah belajar seperti mereka, Perkatanya, Menakjubkan, Kalau kita dengar, Menakjubkan, Bagus, Dalam kehidupan dunia ini, Dan dia mengatakan, Saya ini karena Allah, Dia persaksikanlah, Ya Allah, Saya ini baik, Saya ini, Ngomongannya enak, Padahal, Padahal dia orang yang paling keras, Pertentangannya, Hatinya beda dengan, Ucapannya, Ucapannya indah, Dan dia mempersaksikan Allah, Dan dia mengatakan Allah, Mempersaksikan saya, Bahwasannya, Saya ini niatnya baik, Tujuan saya baik, Saya ingin, Mengkompromikanlah, Saya ingin cari kebaikanlah, Saya ingin cari solusilah, Kata-kata mereka yang indah, Bahwa Allah, Padahal dia orang yang paling keras penentangannya, Paling menentang syariat, Paling menentang kebenaran, Paling membelahwa nafsu, Tidak mau disalahkan, Ini, Ini daripada ayat tersebut, Bahwasannya orang suka berjidal, Itulah ciri orang-orang, Munafik, Karena, Suka jidal, Suka ribut, Ini bukan ciri orang muslim, Orang muslim, Dia boleh berjidal, Jidal dengan hak, Dengan adab, Diskusi, Berdiskusi, Berdebat, Dengan ahlul batil, Boleh, Dengan adab, Dengan, Kata-kata yang baik, Kalau tidak terima, Hidayah di tangan Allah, Subhanahu wa ta'ala, Apalagi, Diskusi sama muslim, Lagi diskusi sama muslim, Di sini, Iljidal wal mirawak, Diskusi debat, Wal ladat, Sengketa, Wa wukala'ul kudat, Yaitu para pengacara, Para pengacara, Dan, Pembahasan para pengacara ini, Sudah dibahas oleh, Para ulama sejak dulu, Karena memang, Pengacara dibutuhkan, Dan, Bagi seorang, Yang mampu untuk berbicara, Dia tidak perlu pengacara, Tapi ada sebagian orang, Yang memang dia tidak mampu, Untuk berbicara, Dia butuh, Orang lain, Untuk membantunya, Dan Allah mengatakan, Wa ta'awun alal virri wa taqwa, Saling tolong menolak kalian, Dalam kebaikan dan ketakwaan, Bahkan Rasulullah SAW sendiri, Pernah berkata, Ya, Innakum takhtasimuna ilaya, Semuanya kalian, Bersengketa di hadapanku, Fala'ala ba'wakum, Alhanubi hujjatihi, Bisa jadi salah seorang, Dari kaya nebi pintar, Ngomong daripada, Saudaranya, Sehingga akhirnya, Aku, Akhirnya aku pun, Berhukum untuk membelanya, Padahal dia yang salah, Tapi dia pintar ngomong, Kemudian lawan, Sengketanya gak bisa ngomong, Karena Rasulullah SAW, Gak berisi hati, Rasulullah SAW, Hanya berhukum, Tadar zahir, Ketika, Rasulullah SAW mengatakan, Kalau ada kalian bersengketa, Kepadaku, Satunya si A pintar ngomong, Si B kurang pintar ngomong, Padahal yang benar si B, Akhirnya aku membeli si A, Barang siapa, Yang pintar ngomong, Kemudian aku, Putuskan hukum untuk dia, Maka dia akan diambil, Sebenarnya dia akan mengambil, Potongan dari api, Neraka Jahannam, Jadi, Ada orang terkadang, Di atas kebenaran, Tapi dia tidak pandai ngomong, Ketika dia tidak pandai ngomong, Dia butuh orang yang bantunya, Itu yang disebut dengan, Pengacara zaman sekarang, Bukan penganggulan banyak acara, Ini pengacara benar, Dia pengacara, Yang mungkin maksudnya, Wakil pembicara, Dia wakil pembicara, Dan ini boleh dalam syariat, Namanya wakil, Makanya disebut, Wukala Al-Qudad, Itu wakil-wakil, Yang diutus oleh, Orang yang bersengketa, Di hadapan, Khadri, Untuk menyampaikan atas nama dia, Ini tidak jadi masalah ya, Selama dia, Membelah, Kebaikan, Selama dia tahu, Bahwasannya kliennya, Adalah di atas kebenaran, Selama dia tahu, Cara-caranya banyak, Bahwasannya pengacara itu boleh, Pertama dia tahu, Kliennya di kebenaran, Dia tahu kliennya di jujur, Baru dia boleh belas, Kalau kliennya dia, Ya tahu ini jujur temgang, Tapi rumahnya gede, Mobilnya mewah, Jamnya jam mahal lah ya, Serepot, Oleh karenanya, Subhanallah ini pekerjaan, Paling mengerikan pengacara, Dia berjidal, Kalau dia membelah kebatilan, Ini pekerjaan paling mengerikan, Kenapa dia berjidal, Berjuang mati-matian, Membelah, Kesalahan, Berjuang mati-matian, Dia tahu kliennya salah, Tetapi dia tetap bela, Tetap bela, Tetap bela, Tetap bela, Sampai, Kemudian, Menang kliennya, Atau akhirnya, Mengambil hak, Sengketanya, Lawan sengketanya, Ini makanya dimaksudkan, Dosa, Dosa besar, Ibn Hajar, Al-Haythami, Dalam kitabnya, Az-Zawajir, Aniktirafil Kabair, Membuat bab khusus, Tentang, Dosa-dosa ini, Di Jiri 2, Alaman 156, Tentang, Kauhbah, Tentang, Kauhbah, Babul Kauhbah, Halaman, Jiri 2, Halaman 154, Saya ada, Di internet ada, PDF-nya, Disebutkan, Macam-macam, Kesalahan, Tentang, Dosa-dosa terkait, Dengan, Pengacara, Terkait, Dengan, Masalah hukum, Dinukil, Di Buala Syekh, Masyur Hasan Salman, Dalam bukunya, Khusus, Tentang, Masalah ini, Judulnya, Al-Muhammad, Tarikhuha, Finuhum, Wa Mautaifu Syariah, Al-Islamiyya Minha, Tentang, Pengacara, Sejarah, Pengacara, Kemudian, Bagaimana, Sikap Islam, Terhadap, Pekerjaan, Pengacara, Kemudian, Dia, Beliau, Hafizahullah Ta'ala, Saya Masyur Hasan Salman, Menjelaskan, Pengacara itu, Hukumnya, Macam-macam, Terkadang, Terjadi, Wajib, Jika dia, Harus menolong, Orang yang, Tidak bisa berbicara, Padahal, Di atas kebenaran, Terkadang, Hukumnya, Sunnah, Dan, Sering, Hukumnya, Haram, Bisa jadi, Mubah, Bisa jadi, Makro, Jadi, Hukum pengacara itu, Melekat padanya, Lima hukum, Tergantung, Kondisi, Ketika dia, Menjadi pengacara tersebut, Dalam kasus yang sedang, Dia hadapi, Saya akan bacakan, Yang bentuk-bentuk, Yang haram, Ya, Sifat baca, Sebentar, Ketindinya, Di sini ada beberapa dosa besar, Yang ditulis oleh, Ibn Hajar Al-Haytami, Terkait dengan pengacara, Yang intinya adalah, Seorang, Ketika menjadi pengacara, Kemudian dia membela, Kebatilan, Maka, Dia terjumpa, Seorang dosa besar, Bentar, Saya carikan dulu ya, Saya, Masyur sudah menyimpulkan bagusnya, 2, 3, 6, Sinteni, Dekindinya, Baik, kita akan bahas Kapan Pengacara itu menjadi haram Ada pengacara disini? Ngaku aja nampak Dialah kebaikan Saya beberapa Tahun yang lalu ketemu dengan pengacara Kemudian saya datang ke rumahnya Rumahnya gede, besar Terus dia bilang, saya sudah tobat Aduh, parah Ya memang sekali kasus bisa miliaran Tapi yaudahlah katanya Terus saya teman lagi Beberapa Pengacara juga Terus Saya tidak berhenti sekarang Alhamdulillah Saya tidak tahu kenapa ya Saya tidak tanya kenapa-kenapanya Tapi kayaknya ketika dia berhenti Dia lega ya Seakan-akan Pengacara itu banyak membela kebatilan Dan itu disebutkan oleh Mas Yudha Sarma Kita butuh pengacara-mengacara Yang membela kebaikan Dan sampai dia mencari nafkah Dari membela kesalahan Ini itu termasuk dosa-dosa besar Inilah yang menunjukkan Kondisi-kondisi Pengacara Haram Yang pertama Lihat dalam buku ini Halaman 27 Bukunya Diambil dari Disimpulkan juga dari buku Azawajir Nekir Rafil Kaba'ir Itu pada dosa Saya baca buku ini Azawajir Nekir Rafil Kaba'ir Tentang dosa-dosa besar Tapi dosa-dosa besarnya sampai Hampir 500 Makanya ini dosa besar yang Ke 430 Dosa besar ke 430 Banyak kali ya Masya Allah 28 juga Dosa besar ke 428 Membantu orang yang salah Diantaranya Jika pengacara tersebut Yang pertama Membela Kebatilan Dan dia Menampakkan seakan-akan Kliennya di atas kebenaran Ibn Rajab Ahambali berkata Jika seorang punya kemampuan Dalam perdebatan Kemudian dia masuk Dalam perdebatan Apakah perdebatan tersebut Persingkatan tersebut Terkait dalam masalah dunia Ataupun masalah agama Bukan cuma masalah dunia saja Masalah agama Ini Kalau masalah dunia Terkait biasanya dengan Pengacara Kalau masalah agama Terkait dengan ustaz Ustaz ini juga Bisa membela kebatilan Dia tahu dia batil Tapi dia apa? Ngayal Dia tahu Ini salah Tapi dia ngayal Kemudian dia mengesankan Dia benar Dia mengesankan salah Tapi dia tahu dia salah Jadi kalau dia gak tahu Kalau dia gak tahu Dia istihad Dia merasa benar Dia merasa lawannya salah Ya itu mungkin uzur Dia dapat Allah Tapi dia tahu dia salah Dia tahu Ustaz satunya Yang lain benar Kemudian dia nyayal Nah ini sama Ini hukumnya Hukumnya sama Dengan pengacara Dia pada dalam berjital Kemudian dia masuk Dalam persengketan Urusan dunia Maupun urusan agama Kemudian dia ingin Membela kebatilan Dan dia menghayalkan Kepada para pendengar Bahwanya di atas kebenaran Kemudian dia melemahkan Kebenaran Kemudian dia mengeluarkan Kebenaran Dalam bentuk kebatilan Dia tahu ini kebenaran Tapi dia gambarkan Dia bungkus Dia bingkai Sehingga orang lihat Karena akhirnya itu kebatilan Itu ngeri Dia tahu itu benar Tapi dia bingkir Baik pengacara Maupun apa Ustaz Maka ini adalah Keharaman yang paling parah Dan ini adalah Sifat kemunafikan Yang paling buruk Makanya diantara Sifat orang munafik Kata Nabi SAW Kalau dia bersengketa Dia fajir Itu fajir itu Caranya curang Pengacara banyak Seperti itu Dia karena dia pandai Data-data Dia pandai Undang-undang Kemudian yang batil Bisa jadi apa Jadi hak Yang hak bisa jadi Batil Demikian itu Ustaz Ustaz tahu dia salah Tapi dia bungkus Kesalahan dia seperti Kebatilan Dengan berbagai Dia tahu dia salah Beda kalau dia gak tahu Dan dia tahu lawannya Di atas kebenaran Tapi dia bungkus Jadi kebatilan Dengan menempelkan Tuduh-tuduhan Dan macam-macam Maka ini Adalah sifat Akhbah Sifalil munafikin Sifat orang munafik Yang paling buruk Kata Ibn Rajab Alhambali Karena diantara Sifat orang munafik Kalau dia bersengketa Dia curang Ini yang pertama Membela kebatilan Maka terjumus Dalam dosa Dosa besar Jadi dosa besar Ke 430 Menurut Ibn Hajar Rahayi Kami Dalam Dia membela Langsung Kliennya Tanpa mengenal Siapa kliennya Pokoknya dia bela Dia tidak Cek dulu Kaliannya benar atau tidak Pokoknya Ada kasus Malah duit Sudah Saya bela Gak boleh Hukumnya haram Seperti ini Dia harus tahu Betul klien yang dia bela Ini benar atau tidak Baru dia bela Jangan Pokoknya mana Kasusnya Pokoknya menang Sama saya Duit Saya punya tim Pokoknya menang Ini Tidak boleh Dia tidak boleh Membela Kecuali setelah Dia tahu Kliennya jatuh kebenaran Atau Menurut dia Persangkaan dia Dia lihat ciri-ciri kliennya Ini benar ini Dia tidak bohong Ini kelihatan Tapi kalau dia tahu Kliennya bohong Tidak boleh Sama dengan hukum Yang pertama Ini juga Termasuk dosa besar Kata Ibn Hajar Rahayi Kami Dosa besar Yang Ke 431 Berapa 1331 Yaitu Masuk dalam persengketaan Membela klien Tanpa mengenal terlebih dahulu Siapa kliennya Jujur atau tidak Di atas kamera Tidak Pokoknya bela Ini dosa besar juga Apalagi kalau ketahuan Kliennya tukang bohong Jangan bela Udah ketangkap Berapa kali kliennya Tukang bohong Sudah masuk KPK Berulang-ulang Kemudian masih di bela Juga Nah ini ya sudah Bela Makan neraka Makan neraka Ya kalau Pengacaranya Non muslim Ya Biasalah Tapi kalau pengacara muslim Kemudian begitu Ya rumahnya besar Mobilnya mewah Jam tangannya mahal Tapi semua yang dipakai neraka Semuanya Yang dipakai semuanya Mengerikan ya Ini bukan cuma terjerumus Dalam kesalahan Membela kesalahan Membela kesalahan Menjadikan yang hak Menjadi batil Menjadikan yang batil Menjadi hak Makanya dosanya besar Sama Tidak boleh Menjadi pengacara Bagi orang yang Sudah ma'ruf Dengan ketualiman Dengan kesombongan Dan keangkuhan Tidak boleh Orang ini selalu Membela kebatilan Tidak boleh dibela Nah harus Kelayannya Dilihat dulu Ustaz kalau begitu Caranya Pengacara Benar-benar Penganggungan Penganggungan Tidak ada acara Yang dibela Selalu klien yang benar Ya ada di sini Di tangan Allah Ada saja orang baik Yang perlu dibela Memang benar Kalau semakin Pengacara bisa Membela Kebatilan Duitnya semakin banyak Karena orang Kalau sudah terjebak Dalam kesalahan Dia mengeluarkan uang Berapapun Supaya dia bisa Selamat Berapa bayar Pokoknya saya selamat Bayar Saya tidak ditangkap Ini yang disukai oleh pengacara Duitnya cepat banyak Sekali proyek Sekali kasus Bisa miliaran Kalau nunggu Yang jujur-jujur Duitnya gak ada Allah Ustaz Mekirnya Lihat Mudaratannya Betapa banyak orang Di atas kebenaran Dia masukin persidangan Gak punya pengacara Habis Pengacara bayar Kenapa Karena pengacara-pengacara Penjihat ini yang ada Yang selamat Bila kebenaran Sehingga orang di atas kebenaran Dia gak bisa Seorang pengacara Dia gak punya duit Dia masuk dalam Perlebatan Kalau dia gak ngerti hukum Gak ngerti undang-undang Selesai Kemudian Di antara dosa Besar juga Yang Biasanya pengacara Terjumlah dalamnya Ketika Sang pengacara Menggunakan Cara dusta Kebatilan Untuk membela Kliennya Atau untuk Menunjukkan Perdebatan Permusuhan Cara-caranya Dustalah Apalah Trik-triklah Bapaknya Pengacara yang jago Begitu Bahkan Al-Ghazali Rahimahullahu ta'ala Menyebutkan Di antara Selahan terhadap Pengacara Ketika dia Menampakkan Permusuhan Tidak sesuai dengan Kebutuhan Kalau dia menang Sudah cukup Tapi dia bukan Sebuah menang saja Dia ingin menghabisi Terlalu Terlalu Kliennya Kebenaran Oke Setelah itu Dia bela Tapi ternyata Tidak cukup itu Kliennya bilang Balas itu orang Akhirnya Lawannya tadi Dihabisi Benar-benar Dijatuhkan Lebih daripada Keperluan Kata Al-Ghazali Rahimahullahu ta'ala Termasuk yang tercelak Pengacara Yaitu seorang Yang mencari Kebenaran Menutus kebenaran Tapi dia tidak Membatasi pada Kebutuhannya saja Bahkan dia Ingin mengganggu Menyakiti Musuhnya tersebut Ingin bahas Ini tidak boleh Kita membantu orang Untuk mengambil haknya Sudah cukup Dia dapat haknya selesai Tidak perlu kita Membalas dengan Kezoliman Berikutnya juga Sama yang sebelumnya Yaitu Fihalati dika'ihi Biniyati'i Qa'i dharar Al-khazmihi Al-khazmi muwakilihi Ketika dia membela Kelayannya Dalam rangka Untuk Memberi kemudaratan Kepada Musuhnya Sehingga ketika itu Dia tidak Menjadi pengacara Sebagaimana yang Seharusnya Ini diantara Bentuk-bentuk Dosa besar Yang dilakukan oleh Banyak pengacara Banyak sekali Makanya Saya masuk Kita akan menyebutkan Tentang pengacara Tentang pengacara Dia berkata Wahumul muhamunul yaum Wahumul muhamunul yaum Walmuraduhuna Mani khasimu minhum Bilbatil Aw'anil mubtilin Wa yatarastab Ala khusumatihi Aklu amwalin Nasib Bawir haq Yaitu Para pengacara Yang membela Kebatilan Atau membela Membela orang-orang Yang di atas kebatilan Dan dampak dari Pembelaan mereka Terhadap kebatilan tersebut Akhirnya Memakan Harta orang lain Atau hak orang lain Tanpa hak Wahazah sinfu Yadukhulu fi umumiku Ulihi ta'ala Ini maksud dalam Keumahan Fiman Allah Walatakunil khainina khafima Jangan laku membela Orang-orang berkhianat Walikasrati ha'ulai Dan begitu banyaknya Orang model seperti ini Karena begitu banyak Model pengacara Yang seperti ini Bila kebatilan Maka sejak dahulu Mereka sudah Dicela Jadi pengacara itu Bukan ada zaman sekarang Jadi zaman dulu Sudah ada Makanya dibahas oleh Para pokokat Ya Jadi abad-abad-abad Karena pengacara itu Dibutuhkan tadi Makanya Pengacara itu bisa jadi wajib Ketika dia Harus membantu Meskipun tidak dibayar Dia harus bantu Kalau dia punya kemampuan Wajib hukumnya Bisa jadi hukumnya Manduk Dianjurkan Bisa jadi hukumnya Makruh Bisa jadi hukumnya Mubah Bisa jadi hukumnya Haram Tadi yang kita Sebutkan Hati-hati Jadi pengacara Taib kemudian Ayat berikutnya Yang disampaikan oleh Az-Zahabi Ma dharabu laka illa jadalan Balhum qawmun khasimun Di antara ayat yang mencela Sikap suka berjidar Iaitu Allah berkata Orang Quraish Orang Quraish berkata Apakah Tuhan Huan kami Lebih baik Ataukah Nabi Isa Mereka Debat Nabi S.A.W Kami juga ada Menyembah Malaikat Kami juga ada Nyembah Orang-orang Saleh Kemudian kata Allah S.W Mereka tidaklah Beri perumpamaan Kepada engkau Wahai Rasulullah Kecuali hanya Sekedar ingin berjidal Bukan ingin mencari kebenaran Balhum qawmun khasimun Tapi mereka adalah Satu kaum yang suka Bersengketah Suka berjidal Suka berdebat Allah menjelaskan Kepada Nabi S.A.W Orang Quraish Yang sifatnya begitu Jangan ladeni mereka Intinya Allah mengatakan Jangan ladeni mereka Ada orang yang Seperti itu modennya Suka yang debat Kalau debat Mau punya menang Bikin perumpamaan Intinya Hanya ingin Hanya ingin Menang hanya Kemudian Allah berfirman lagi Semuanya orang-orang Yang berdebat Tentang ayat-ayat Allah Tanpa dalil Yang mereka miliki Dalam badan mereka Ada kesombongan Yang mereka tidak bisa Mencapai kesombongan tersebut Mereka ingin tinggi Tapi tidak mampu Ayat ini Menyindir bahwasannya Kebanyakan orang Suka debat itu Karena ada kesombongan Dan ini bahaya Kalau debat Kemudian Kalau dia kalah Jadi bilang saya kalah Dia ngaku Tapi kalau dia selalu ingin menang Angkat suara Tidak mau kalah Tidak lain Dia melakukan Dini Kecuali karena ada kesombongan Dalam dirinya Oleh karenanya Saya sangat tidak Menganjurkan Para penutup ilmu Masuk dalam Perdebatan Kecuali orang yang sudah Benar-benar matang Sudah punya ilmu Tahu Menjaga diri Karena kalau sudah masuk Dalam perdebatan Berdebat juga butuh Keikhlasan Butuh Keikhlasan Karena kalau sudah masuk Dalam ajang perdebatan Apalagi misalnya Sesama muslim Atau sesama ahlu sunnah Misalnya Bahkan ketika kita mendebat Maka hati-hati Dia berdebat Karena Allah subhanahu wa ta'ala Bukan untuk membela dirinya Kalau ada kebenaran Dari pihak lawan Dia harus akui Tapi orang kalau sudah masuk Dalam perdebatan Kebanyakannya Yang penting menang Yang penting apa? Menang Kalau dia kita ngomong Dia gak bisa jawab Dia putar kanan Putar kiri Lari dari Perdebatan Itu sering terjadi Makanya ketika itu Dia bukan lagi membela Agama Allah Tapi membela diri sendiri Dan banyak hal Yang bisa Dia Dia menimpa dirinya Tadi Sombongan Kalau dia menang Bisa sombong Jadi dia hias Kemudian Dia tadi Apa namanya Membela dirinya Bukan membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Hati-hati Karena ada sebagian orang Hobi seperti ini Baru belajar agama Baru Mungkin lulus dari mana Kemudian hobinya apa? Debat 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 Baru ngaji Kemudian suka debat Dan orang yang seperti ini Mungkin dia terkenal Kenal Ini saya cerita kenyataan Maksudnya Ada Saya ingin Saya bicara Da'i-da'i Bahkan ada Syekh-syekh Yang mereka simuk Dengan perdebatan Tapi berlebihan Benar Ketika itu Dia banyak disukai oleh banyak orang Karena orang suka Lihat perdebatan Jago Oh Tapi lama-lama hilang Orang-orang Seperti perkataan Syekh 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 Siapa yang hobi Dengan perdebatan Dia akan Terjauhkan dari Amal soleh Waktunya Waktunya habis Berdebat Kalau musuhnya Belum kalah Dia terus Debat terus Sampai kita dulu Pernah menyaksikan Perdebatan Di antara Syekh Dengan dia Sampai berjiri-jiri Mungkin Buku tebal Begini Sekarang dimana Dibuang Gak ada yang baca Berapa tahun Mereka nulis Buku seperti itu Kalau debat Karena Allah Insya Allah Ada manfaatnya Karena kalau kita Baca ini Sudah Jangan saya Tidak bicara Ranah ustad Bahkan saya bilang Sebagian syekh Ketika sudah Debat Sudah kelihatan Hawa nafsu Kelihatan Kita lihat Nah ini gak benar Kemudian Ngajak murid-muridnya Ngajaknya itu Gak benar Sampai tebal-tebal Gak ada faedahnya Hilang dari Nuansa ilminya Walaikarnanya Jadi orang Jangan suka Berdebat Kalau ada yang Tulis ilmiah Sampaikan Gak mesti Orang terima Gak mesti Antum punya ilmu Antum sampaikan Secara ilmiah Sampaikan Mau terima Alhamdulillah Enggak Hidayah bukan Nilakan Antum Tugas Antum adalah Menyampaikan Kebenaran Yang sampai Kepada Antum Disini tadi Tidaklah orang berdebat Kecuali Karena ada Kesombongan dalam Dirinya Ini bahaya Hati-hati Kemudian Allah Berfirman Janganlah kalian Mendebati Ahlul kitab Dengan cara yang baik Ini adab Allah ajarkan Adab Berdebat Jangankan Sama muslim Bahkan Kepada orang kafir Ahlul kitab Kafir bukan Kafir Atau non muslim Sama aja Orang kafir Non muslim Sama orang kafir Di neraka Kalau non muslim Non surga Sama saja Semoga Agak halus Ini non muslim Sempatnya Non surga Bahkan kita Ketika berdebat Dengan ahlul kitab Allah menyuruh Walatu jadul ahlul kitab Illa billatihi Asansiul Dengan cara yang terbaik Kecuali orang yang walim Kalau dia baik Dia beradab Kita juga beradab Bukankah kita ingin Dapat hidayah Rasulullah salam Ingin ahlul kitab Dapat hidayah Sampai rasulullah salam Kirim surat kepada Raja-raja ahlul kitab Al-Muqawqis Dari kibdi Mesir Dia Nasrani Najasyi Dikirim surat oleh Nabi SAW Nasrani Kemudian Heraklius Herakal Heraklius Nasrani Romawi Dikirim oleh Nabi SAW Didakwahi Semudah masuk Islam Rasulullah salam Mengutus Muad bin Jabal Untuk berdakwa di Yaman Menghadapi orang Yahudi Dan Nasrani di sana Rasulullah salam Punya tim khusus Untuk mendakwahi Orang ahlul kitab Rasulullah salam Sering berhadapan Dengan al-kitab Di Madinah Ada suku Bani Qainuqa Suku Bani Quraida Suku Bani Nafid Rasulullah salam Dakwati mereka Jadi maaf saya Berdebat itu boleh Selama di atas ilmu Dan dengan adab Jangankan sama muslim Bahkan dengan non muslim pun Harus dengan apa Adab Kemudian Kata Nabi SAW Orang yang paling Dibinci oleh Allah SWT Yang suka Kerjaannya debat Tulu Kerjaannya debat Tulu Karena sana debat Karena debat Jadi kemasukan siapa Dia merasa bangga Semua orang debat Menang terus Bangga ya Kalau debat Dengan adab Dengan ilmu Boleh Tidak ada masalah Kita butuh Membantah kebatilan Kebatilan yang tersebar Itu bagus Tapi harusnya Dijaga diri Jangan sampai orang Hobinya debat Ingin menang sendiri Itu paling dibinci oleh Allah SWT Apalagi tadi Dia menampakkan kebatilan Dalam bentuk Casing kebenaran Ya Oleh kerana Agama ini Ikhwan dan akhwat Yang dalam hati Allah SWT Bukan diperoleh Dengan perdebatan Berarti kalau yang menang Debat berarti di atas Kebenaran Tidak ada demikian Oleh kerana Diriwayatkan Dari Imam Malik Ada seorang Datang kepada Imam Malik Kemudian Dia ingin debat Tadi Dia mengatakan Saya ingin debat Sama engkau Imam Malik Tunggu dulu Kata Imam Malik Rahimahullah Baik Kalau kau debat Dengan saya terus Kau menang Dimana Kata orang tersebut Tad tabiunik Kau ikut aku Kata Imam Malik Tad tabiunik Kalau saya menang Dimana Kata dia Tad tabiuka Saya ikut kamu Kata Imam Malik Tad tabiunik Tad tabiunik Tad tabiunik Tadat orang ketiga Kemudian kita kalah semua Ya udah kita ikut dia Kata Imam Malik Agama itu Bukan orang yang menang Debat Agama itu Dengan dalil Karena ketika Perdebatan Sering Dalil tidak hadir Orang mungkin Tidak pandai Mengungkapkan Tapi setelah Dia pulang Dia bisa lihat Sampaikan dalil Orang biar bisa menilai Kecuali orang Benar-benar Hebat dalam Perdebatan Untuk mengalahkan Kebatilan Silahkan Tapi maksud saya Bukan menang Debat yang benar Berarti kebenaran Bersama dia Tidak harus demikian Makanya Kata Imam Malik Ketika orang Suka berdebat Tidak dibangun Al-Quran dan Sunnah Kata Imam Malik Rahimahullah Ya layta syi'ri Bi'ayi Aklin yudhanul kitabu Wasunnah Dengan akal siapa Mulai timang Al-Quran dan Sunnah Awakullamaja'ana rajulun Ajadalu min rajulin Tarakna al-kitabu Wasunnah Lijadarihi Apakah siap datang orang Yang lebih hebat Dalam berdebat Kemudian kita tinggal Kena Al-Quran dan Sunnah Gara-gara Dia menang debat Tentunya Tidak Tentunya tidak Kita Alhamdulillah Punya usul Dalam berdalil Al-Quran dan Sunnah Kita terima Mau pandai debat Mau logis Mau apa Tapi kalau gak ada Al-Quran dan Sunnah Kita tidak Terima Lihat betapa banyak Dulu orang akhirnya Tunduk kepada otaknya Aristoteles Plato Gara-gara Melihat sangat logis Meski menurut tangan Al-Quran dan Sunnah Kemudian datang Ulama-ulama menjelaskan Itu justru tidak logis Tiba-tiba orang Akalnya rendah Ketika melihat Orang-orang filsafat Yunani Berbicara tentang Ketuhanan Mereka tunduk Mereka tunduk Saya kasih contoh sederhana Satu syubhas Contoh Aristoteles dan Plato Dalam buku-bukunya Menyebutkan Bahwa Tuhan itu Tidak boleh memikirkan Selain dia Karena dia Yang paling sempurna Dan otak dia Atau bukan otak dia Maksudnya akal dia Atau pikirannya Tidak boleh memikirkan Selain dia Karena dia tidak boleh Memikirkan yang tidak sempurna Coba Orang logika Kena juga Tuhan sempurna Tidak boleh memikirkan Yang tidak Sempurna Kalau begitu Tuhan tidak boleh Memikirkan selain Tuhan Tuhan tidak boleh Memikirkan kita Logika Karena Tuhan Sempurna Kalau tidak punya dalil Tidak berbelajar Al-Quran Terkenal Oh ya benar juga Dan benar Mengikut akhirnya Ibn Sinah Mengikut Ibn Sinah Mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak mengetahui Tentang makhluknya Secara detail Hanya tahu secara Ilmul kuli Ilmu global Ilmu global itu begini Namanya anak itu berasal dari bapak Ilmu global Tapi siapa bapaknya Siapa anaknya Tidak tahu secara detail Gara-gara ini Dia dikasihkan oleh Guzali Kenapa Dia terkena Pola pikirnya Arsoteles Ini saya contoh Ini saya contoh Kaya mahasiswa Udahlah Kita ini agama Al-Quran dan Sunnah Bukan berarti orang Jago debat Kemudian kita ngikut dia Lihatlah betapa Banyak orang yang gugur Di bawah otaknya Arsoteles Ini baru satu contoh Belum contoh yang lain Saya punya tulisan Tentang pengaruh Teologi Yunani Terhadap Teologi Falasifah Di kalangan kaum muslim Ini contoh satu Ini saya bahas Di tesi saya Bagaimana Ibnu Sina Mengatakan Allah tidak mengetahui Makhluknya secara detail Tapi dia punya ilmu Bukan ilmu tafsiri Tapi ilmu Kuli Tahu secara global saja Hukum-hukum yang berlaku Namanya Laki-laki Kalau nikah Di kata perempuan Punya anak Hukum yang global Bahasanya Kalau orang makan kenyang Tapi kalau yang makan Siapa-apa yang dimakan Allah tidak tahu Kenapa Allah tidak tahu Kalau Allah mikir Barang-barang itu Kita ini semua apa Ada yang nakal Ada yang ini Masa Allah mikirin kita Logis Logis atau tidak Logis Tapi kesimpulannya Allah bodoh Saya cuop-cuop gini Allah tahu gak Menurut Ibnu Sina Gak tahu Karena Karena firannya Manusia punya penuh dosa Mungkin masuk ke toilet Mungkin Kemana Mungkin Lagi macam-macam Lagi badannya Lagi Misalnya lagi Terbuka auratnya Macam-macam Allah tidak pantas Untuk mikirin Saya misalnya Tapi ini bahaya Sampai Dia dikasih Bagaimana Hewan lebih tahu Tentang dirinya Daripada Allah Tanya sama Ibnu Sina Terus Tapi yang Buang air Allah tahu Tidak Menurut Ibnu Sina Allah tidak tahu Tidak tahu Allah jelas Mengatakan Bukankah Allah tahu Tentang Siapa yang Dia ciptakan Tidak ada Daun yang Gugur Kecuali Allah Tahu Tapi ini Terjebak dengan Pemikiran Ibnu Sina Yang menurut Mereka Sangat Logis Ini contoh Maksud saya Hati-hati Bagaimana Ibnu Sina Terjebak dengan Pemikiran Rasulullah Dan juga Farabi Terjebak dengan Pemikiran Rasulullah Mau logika yang lain lagi Jadi kita agama Al-Quran dan Sunnah Bukan pakai Logika Logika masuk akal Terserah kamu Tapi kita Tidak Ayatnya jelas Allah tahu Apa yang kita lakukan Allah tahu Apa yang kau ucapkan Bahkan yang dalam hati Allah tahu Ini kau bilang Allah tidak tahu Ngawur Mau pakai logika Apapun Kita bilang Kamu Ngawur Kelajiman Allah bahlul Kelajimannya Allah tidak tahu Apa-apa Makanya Dia dikasihkan Legu Zali Gara-gara ini Salah satunya Terjebak Selanjutkan Kemudian Imam Mazdaib berkata Ini isyarat Orang kalau masuk Dalam perdebatan Dia harus punya ilmu Jangan masuk Asal debat saja Seperti pengacara Dia harus tahu Kliennya benar atau tidak Apa masalah yang dihadapi Baru dia Belak Kalau dia asal masuk Yang penting Belak dapat duit Ya sudah Nanti dalam kemurkan Allah Sampai dia Berhenti dari Perbuatannya Jadi jangan Orang lagi debat Ikut nimbrung Lihat dulu Kalau mau masuk Ikut perdebatan Ya Lihat dulu Jangan asal Nimbrung Gak boleh Dimana Makanya Kadang-kadang ini lucu Bukan Dua orang berdebat Sama-sama baru ngaji debat Masalah agama Yang godolnya gak punya ilmu Terus debat Punya ilmu gak Enggak Katanya Katanya Semua jalurnya katanya Itu gimana Ini ngapain debat Bikin sakit hati Marong sama-sama gak punya ilmu Kecuali kalau Om mempunyai ilmu Antum boleh pertahankan Kebanyakan Ini sama-sama gak tahu Sama-sama Katanya Terus sama-sama katanya Kemudian Debat Gimana Kemudian Dalam satu hadis Rasulullah Bersabda Tidaklah suatu kaum Tersesat Sebelumnya Mereka diatas Suatu petunjuk Kemudian Mereka tersesat Kecuali mereka Diberi Sikap Suka debat Jauhi orang Seperti itu Sedikit debat Sedikit debat Gak enak punya teman Seperti itu Masalah dunia debat Masalah institusi Sikap debat Ya akhir diskusi Latih diri Untuk mengalah Latih diri Untuk Menerima Keputusan Sudah diskusi lama Kalau ada Keputusan rapat Jangan debat Terus Rasulullah Sallallahu Sallam 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 Mengalah dalam Sebagian diskusinya Contoh ketika Perang Uhud Rasulullah Sallam Bermusyawarah Dengan para sahabat Para senior Para senior Senior sahabat Mengatakan Kita gak usah Keluar ke Uhud Kita bertahan Dalam kota Madinah Kenapa Karena Lebih Enak Dalam berperang Musuh Tidak tahu Selak Beluk Kota Madinah Kemudian Wanita Bisa taruh Di utum Di benteng Anak-anak Bisa ikut Melempar Di atas Dan mereka Tinggal kita Panah Itu idenya Nabi Dan senior Senior Para sahabat Tapi Anak-anak Muda Semangat Terutama Yang tidak Ikut Menang Badar Kata mereka Rasulullah Kita dulu Zaman Jahiliah Kita bukan Jagokandang Apalagi sekarang Kita keluar Sambut mereka Rasulullah Ngalah Keputusan Anak-anak Muda Rasulullah Ngalah Kemudian Rasulullah Keluar bersama Para sahabat Dan akhirnya Kalah 70 orang Meninggal Tetapi Ketika 70 orang Meninggal Tersebut Rasulullah Tidak pernah Mengungkit lagi Kalian Kan dia Sudah Bidang Jangan Keluar Keluar Nggak Ada Nggak Ada Karena Rasulullah Menghargai Keputusan Yang dijangankan Nggak usah Debat-debat lagi Saya akan Hilang apa Makanya Denger Oleh karenanya Itulah Jangan suka Debatlah Menghargai Keputusan Meskipun Menurut kita Lebih Pikiran kita Lebih bagus Daripada dia Tapi kalau sudah Keputusannya Sudah Kita hargai Musyawara Musyawara Itu tujuannya Apa yang tadi Jadi kalau orang Sudah Dapat petunjuk Kemudian terlepas Jadi penitur sebut Biasanya suka Debat Hati-hati Biasanya sudah Malas ibadah Sombong dalam dirinya Angkulah Merendahkan orang lain Itu sikap buruk-buruk Terkumpul dalam dirinya Kenapa? Suka debat Dikit-dikit Debat Tapi majelis Yang paling suka Ditonton Majelis adalah Debat Di TV Di meter Debat-debat Kata Rasulullah Sallallahu Waru'ya Nabi Sallallahu Sallallahu Meriwayatkan Namun Hatinya baif Inna akhwafama Akhwafu Ala ummati Zallatu alimin Yang paling Aku khawatirkan Menimpa umatku Adalah kesalahan Orang alim Makanya dikatakan Zallatu alim Zallatu alam Kesalahan Seorang alim Mengakibatkan Kesalahan alam Banyak orang Yang akan ikut Banyak orang kan? Dan juga Yang dikhawatirkan Orang munafik Berjilat dengan Al-Quran Faham Al-Quran Apal hadis Apal ayat Tapi digunakan Untuk bela apa? Kebatilan Seperti orang liberal Zaman sejarah Pakai dalil Pakai Makanya disertasi saya kan Judulnya Menggugurkan Dalil-dalilnya Orang liberal Yang berjilat Al-Quran dan sunnah Bayangkan Untuk mengatakan Semua agama Masa surga Mereka pakai ayat banyak Untuk mengatakan Semua agama masuk surga Non muslim dan muslim Masa surga Di surga ada Surga muslim Sama surga non muslim Itu kata mereka Mereka ngapain bilang Kamar di surga banyak Ada kamar islam Ada kamar yang lain juga banyak Itu untuk ngomong itu Dalilnya puluhan Makanya saya tulis Disertasi itu Gara-gara itu Maksud saya Inilah maksudnya Bukan cuma Orang kebenaran aja Yang berdiri dengan Al-Quran sunnah Bahwasannya Ahl-ahl nifas Orang-orang kebatilan juga Ahl-ahl batil Mereka berdiri dengan Al-Quran kan Sunnah Ini disewasirkan oleh Nabi Salah Salna Dan dunia yang Apa namanya Membelah-belah Leher kalian Baik Yang kemudian Hadis berikutnya Kata Nabi Salah Salam Perdebatan Al-Quran adalah Kekufuran Perdebatan tentang Al-Quran Adalah kekufuran Tapi ini kayaknya Hadisnya juga Baik Hadis berikutnya An-Ibn Umar Radiyallahu'anhumah An-Nabi Salah Salam Qal Man khasam Afi batilin Siapa yang membela Kebatilan Wahua yaklam Dan dia tahu Itu adalah kebatilan Lam yajal kisah Khotillai Hatta yanza Dia senantiasa Dalam kemurkan Allah Sampai dia Berhenti Ini sudah tadi Kita sebutkan Wafi labzin Pakot ba'a Digobabim binallah Dalam rewet Abu Daud Maka dia telah Membawa kemurkaan Allah Dia sudah tahu Bakil dia bela Gara-gara duit Gak boleh Ini makanya saya ingatkan Kepada Ikhwan dan Akhawat Yang bekerja sebagai pengacara Hati-hati Hati-hati Duit Gak seberapa Sudah Mau kaya seberapa Tetap aja Segitu-segitu aja Maksudnya ya Mau kaya terus mau apa ya Mau rumah 10 juga Yang ketempat di cuman Satu Mobil 10 Yang ketempat di cuman Satu Piring 10 Yang pagi Piring 1 Buat makan Terus tak mau Mencari kekayaan Dengan cara yang batil Hati-hati Kalau ada kebenaran Belah Dari Nabi SAW Dari Nabi SAW Yang aku kawasirkan Dalam umatku Adalah setiap munafik Yang pandai ngomong Munafik sendiri Pandai ngomong Kemudian dari Nabi SAW Dia bersabda Rasa malu Dan diam Tidak pandai ngomong Bela kebenaran Adalah Bagian daripada iman Malulah kita bela Kebatilan Rasa malu Wal iyu Iyu Maksudnya tidak ngomong Membela kebatilan Adalah Cabang Dua cabang dari keimanan Orang beriman Malu membela kebatilan Kalau dia bersalah Dia malu Nggak pun ngomong Nggakpun ngomong Mau istrinya salah Dia tidak bela Mau anaknya salah Tidak bela Sudah Anak saya salah Saya ngapain bela Tidak membela kebatilan Adalah bagian daripada Keimanan Dan kata-kata kotor Atau tidak punya malu Ngomongnya kata Tidak punya malu Ngomong Tidak pernah sekolah Kemudian Dan penjelasan Membela kebatilan Termasuk daripada Cabang kemunafikan Dan kita lanjut Satu lagi Al-Kabirah Dosa besar ke 66 Fiman khaswa abdahu Aujada'ahu Aujabahu Zulman Wabadiyan Fiman khaswa abdahu Siapa yang mengkebiri Budaknya Atau Motongnya Atau menyiksanya Dengan kodoliman Maka Dia melakukan dosa besar Di Budak Dulu sekarang sudah gak ada Dulu ada Budak Dan itu sudah ada Sejak Sebelum Islam ada Islam datang Mendapati perbudakan Di Eropa Di Afrika Di Persia Banyak perbudakan Termasuk di Jazir Arab Ada juga Perbudakan Maka Islam melihat Peraturan perbudakan Yang terjadi Maka Islam membuat Aturan-aturan Aturan-aturan Ya Diantaranya Budak tidak boleh dihulimi Meskipun diperjual belikan Kemudian Budak Jadi ini bukan Yang seorang bilang Islam mendukung perbudakan Enggak ya Yang saya paham ya Islam datang perbudakan Sudah ada Bahkan kalau kita lihat Di Romali dulu Bagaimana Budak Disuruh lawan dengan hewan Berkelai Kemudian ditonton oleh Banyak orang Atau Budak Disuruh tarung Ditonton oleh banyak orang Jadi hiburan bagi mereka Islam datang mengatur Perbudakan Ada aturannya Enggak Aturannya bahkan detail Diantaranya Islam menyuruh Untuk berbuat baik Kepada Budak Bahkan banyak Kafarat Adalah dengan Mendekakan apa Budak Mendekakan Budak Pahalanya banyak Kemudian Banyak kafarat juga Dengan Mendekakan Budak Bahkan Wasiat Nabi sebelum meninggal dunia Ini akan disampaikan oleh Imam Zahadi Rasulullah Berkata Perhatikan Salat Perhatikan Salat Dan perhatikan Budak-budak kalian Dalam hadis Rasulullah Mengatakan Budak-budak Sudara-sudara kalian Yang Allah Mudahkan untuk kalian Maka Berbuat baiklah Kepada mereka Jangan Di Walimi Ketika ada Sahabat yang Mukul Budak Maka Rasulullah Tegur Rasulullah Tegur Kemudian Rasulullah Mengatakan Allah lebih Berkuasa Kepada Engkau Daripada Engkau Kepada Budakmu Hati-hati Akhirnya Dimerdekakan Budak tersebut Indinya Wasiyah terakhir Nabi Sebelum Nabi Meninggal Asfalat Assalat Sama Malakat Aiman Salat Perhatikan Salat Dan perhatikan Budak-budak Kalian Jangan Dizolim Di antara Dosa besar Adalah Mendolimi Budak Di antara Bentuk Berbuat Zolim Terhadap Budak Adalah Dengan Mengkebirinya Ini Terjadi Zaman dahulu Sering terjadi Allah Berfirman Tentang Perkataan Iblis Kata Iblis Sungguh aku akan Menyesatkan Mereka Dan Sungguh aku akan Buat mereka Dalam Angan-angan Itu Sudah tersesat Tapi merasa Baik Merasa di atas Kebenaran Merasa dapat Petunjuk Aku buat Angan-angan Padahal Salah Dan aku Akan Perintahkan Mereka Akhirnya Mereka akan Motong Hidung-hidung Telinga-telinga Hewan ternak Dan aku akan Berintahkan Mereka Sehingga Mereka Merubah Siptaan Allah Subhanahu Mata'ala Kata Para Mufasirin Iaitu Mengkebiri Mengkebiri Manusia Tidak Diperbolehkan Boleh Mengkebiri Budak Kalau Hewan Dikebiri Boleh Kalau ada Kalau ada Kemaslahan Ini Yang benar Boleh Diantaranya Rasulullah Sallam Ketika Idul Adha Beliau Menyembeli Kambing Yang Dikebiri Yaitu Rasulullah Sallam Menyembeli Dua ekor Kambing Yang besar Yang Dikebiri Karena Kalau Kambing Dikebiri Dagingnya Lebih 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 Jadi Kalau ada Masalahnya Tidak Jadi Masalah Para Ulama Hilaf Seperti Kuda Kuda Dikebiri Boleh Oleh Tidak Karena Kuda Tidak Dik Makan Dagingnya Beda Dengan Kambing Makan Kalau Dikebiri Fokus Sama Betinanya Dikebiri Fokus Sama Makan Badan Gemuk Itu Manfaat Bagi Manusia Makanya Rasulullah Sallam Ketika Berkorban Justru Kambingnya Sudah Dikebiri Ada pun Hewan yang Lain Seperti Kuda Maka Ada Silaf Kalau Manusia Tidak Boleh Bagaimana Seorang Mengkebiri Meskipun Budaknya Tidak Diperbolehkan Dari Al-Hassan Dari Samurah Dari Nabi Sallallam Beliau berkata Mankocala Abdahu Pasal Nahu Barang siapa Yang bunuh Budaknya Kami bunuh Dia Siapa Yang motong Ujung Ujung Budaknya Motong Hidungnya Motong Telinganya Motong Jarinya Motong Kakinya Motong Biji Kemaluannya Ini Semua Kami akan Balas Kata Nabi Sallallahu Sallallam Dalam Lihat yang Lain Siapa yang Mengkebiri Budaknya Kami akan Kepiri Lihat Ini Bahasan Panjang Ada yang Mengatakan Hadisnya Zaif Sehingga Tidak Tidak Dijikan Hujjah Alimam Hakim Menzahihkan Satu hadis Tapi dia Bersalah Yang benar Hadisnya Tidak Sahih Siapa Yang Menghikta Budaknya Maka Dia Merdeka Tapi kata Az-Zahabi Ini Hadisnya Zaif Namun Dipraktekan Oleh Para Sahabat Di zaman Umar Ada seorang Budak Wanita Datang Kepada Umar Dimatakan Ya Umar Saya disiksa Oleh Majikan Saya Bagaimana Siksa Disuruh Duduk Di atas Api Sehingga Membakar Kemaluannya Maka Umar Bilang Kamu Merdeka Dipanggillah Tuhannya Kenapa Kok Bakar Dia Saya Tuduh Dia Berzina Tidak Akhirnya Dimerdekakan Kemudian Dalam hadis yang lain Kata Nabi SAW Dalam Hari Kiamat Kelak Jadi Tidak Boleh Meskipun Budak Milik Dia Tidak Boleh Nuduh Budak Berzina Kalau Tidak Benar Dia Tidak Benar Dia Nanti Majikannya Nanti Akan Ditegakkan Hukum Had Baginya Pada Hari Kiamat Kelak Dan Yang Terakhir Diusahkan Nabi SAW Perhatikan Salat Perhatikan Budak Budak Kalian Bertakwalah Kalian Kepada Allah Dalam Urusan Budak Budak Kalian Ini Menunjukkan Perhatian Islam Kepada Budak Budak Dan Demikian Juga Kalau Zaman Sekarang Tidak Budak Perhatian Pembantu Hati-hati Kita Pembantu Jangan Dizolimi Dihargai Dengan Kata-kata Yang Baik Kita Dapat Pahala Jadi Cari Pahala Dengan Bersikap Terhadap Pembantu Terhadap Supir Ustaz Dia Tidak Ngerti Ngerti Kalau Ngerti Pinter Tidak Jadi Pembantu Dia Mungkin Tidak Sekolah Tinggal Di Kampung Ya Wajarlah Mungkin Salah Mungkin Dikasih Tau Tidak Ngerti Ngerti Ya Wajar Harus Kita Ngerti Kalau Dia Sekolah Akademisi Dia Dia Ustaz Bukan Ustaz Dalam Musa Ahmad Rasulullah Melarang Untuk Mengkebiri Kuda Dan Hewan Hewan Ternak Tapi Hadisnya Tadi Masalah Mengkebiri Hewan Ada Kalau ada Manfaatnya Diperbolehkan Menurut pendapat Yang mana Demikian Saja Kajian Kita InsyaAllah Kita Anjikan Pada Kesempatan Yang lain InsyaAllah Tanggal 24 InsyaAllah Tanggal 24 Juni Kita Lanjutkan Sedikit Lagi InsyaAllah Bukunya Habis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Urloz Anjikan Anjikan Saum Anjikan Sampai Anjikan Terima kasih.